Madu tadi ini ada, saya lihat ada tapi belum disentuh ini. Madu itu sangat baik untuk orang yang takut pahit. Oh ya, sambil otot tadi ya Pak. Juga untuk meningkatkan stamina, untuk cepat mencernakan. Jadi, tapi jangan salah, ini tanaman ya. Jangan sampai nanti pulang ke rumah cari miau-miau itu dikontek. Jangan salah alamat. Ya, artinya madu ini boleh dicampurin sama remuan tadi ya. Jadi, kita akan jelaskan, sudah kita jelaskan begitu lebar panjang. Segala dari saluran kencing, batu empedul, batu ginjal, semuanya sudah jelaskan. Tapi juga mungkin ada yang masih kurang jelas dapat menghubungi kami dengan surat ke RCTI POBOK 6343 JKPKJ Jakarta 11063. Sudah, dan masih kurang jelas lagi ada buku kita. Hidup sehat secara hembik bisa dibeli, dan kita akan jumpa kembali pada hari Kamis yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Tunggu lawak kita. Semoga lagi ya, kita masih juga profesor. Semoga tambah sukses, panjang umur, banyak rejeki, dan rejekinya dibagi-bagi ke kita. Kami ingatkan acara kabar-kabari, dapat anda saksikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kini kita jelang sungguhan film India lewat film Kamis Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gondongan, gondongan. Gondongan itu bukan gondokan, gondokan. Apa itu? Gondongan yang bengkak di ini. Olah yang nama gondokan? Nah, gondongan. 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 Gondongan, terus tidak datang haid. Merah? Tidak datang haid. Belum, Pak. Masih. Masih. Monopos. Belum, masih jauh. Masih jauh ya? Aku pikir, kalau sudah monopos kok masih begitu mudah kelihatan. Umur berapa sih kalau monopos rata-rata? Awet muda. Awet muda. Berdekat. Terus satu lagi yang khasiat? Khasiat daun brojolintang. Sekarang khasiat daunnya ya. Daunnya ini daunnya ya? Iya. Daunnya. Terus apa? Untuk penyakit malaria, demam nifas, bisul, sakit pinggang, digigit ular atau anjing, dan lain-lain. Dan lain-lain itu ya banyak lah yang sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ini, sambil kita ngobrol ya. Iya. Kita lihat itu memang sudah saya gawe, brojolintang. Brojolintang ini memang kita lihat itu memang sekedar tanaman gitu kita selalu kita cuai ya. Cuai itu juga ada orang yang sakit tenggorokan yang tidak semua sembuh ya kita boleh coba untuk saudara kita, untuk Pak D kita yang cukup itu. Ini brojolintang ya. Brojolintang ini. Wah ini nanti saya kembangkan nanti ya. Kita ibu-ibu yang dari, ini dari PKK ya? Iya. PKK nanti jangan lupa. Disebarkan semuanya di mana-mana. Terus PKK yang teman lain juga. Ini Malaka ya? Malaka. Malaka atau Malaga? Malaka. Malaka. Nanti dikembangkan lagi ke Malaka seberang, ke Malaga yang Spanyol kembangkan ini hasil Indonesia. Masya Allah. Kita selain mengangkat nama bangsa dan lingkaran Indonesia. Begitu kan? Iya. Ini luar biasa memilih segala tanaman yang berhasil obat. Jadi kita bukan hanya menolong bangsa kita Indonesia, juga kita bangsa yang lain-lain. Setuju nggak Pak? Setuju. Setuju. Kan orang kenal, oh Indonesia ini apa? Oh hebat, luar biasa. Kita memilih segala tanaman-tanaman yang berhasil. Untuk sakit tenggorokan, sakit kanker, sakit liver, sakit mah. Ada nggak Bapak sakit mah? Sakit mah nggak? Nggak. Saya sakit mah. Tapi banyak bapak-bapak sakit mah juga. Oh ada juga. Bapak-bapak yang muda tapi bapak-bapak tua nggak seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Tentang penyakit yang berhubungan dengan anak-anak. Anak. Ya itu penyakit campak. Campak. Yang saya tahu penyakit campak itu kan susah keluarnya ya. Terus bagaimana mengatasinya agar penyakit itu cepat keluar? Ya itu perlu sekali ya. Saya kira untuk ibu-ibu BKK perlu sekali dan untuk di rumah juga perlu. Itu saya sudah siapkan hitunya. Ini antar satu. Ini. Campak. Campak mempercepatkan. Mencepatkan dia keluar. Mencepatkan dia selesai dan dia akan pulih kembali. Ini apa nih? Tebu. Tebu. Permisah di rumah silakan lihat ini tebu. Terus ini? Daun seledri. Seledri. Untuk anak-anak ya 25 gram ya 30 gram. Terus ini apa? Tiga ini. Ini water dipotong-potong terus direbus airnya terus diminum airnya. Kalau tebutnya tidak? Tebutnya potong-potong. Semuanya sambur aduk direbus. Oh dijadikan satu. Satu. Masukkan ke dalam periuk. Periuk kira-kira dimasak dengan satu liter airnya sisa setengah liter. Diminum kan kalau anak-anak itu kira-kira nggak senang masukkan. Madung, gula. Madung, gula. Gula manis atau gula? Gula blender ya dong? Mas kan. Lu usah blender ya dong? Lu usah ya. 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 Bu usah ya ya mereka lebih senang. Ini你們 modul yang radang ya. Iya. Radang. Yang radang bisa kita gunakan yang gampang-gampang aja ya. Iya. Kalau makan jagung lupa? selalu makan jagungnya ini juga dimakan ya ini jagung paling baik untuk rambutnya paling baik di rebus nanti tambah lagi yang lain-lain yang antara satu terus akar alang-alang terus satu lagi kumis kucing kucing direbus airnya diminum dan saya akan jelaskan bagaimana olahnya, bagaimana rebusnya setelah pesan-pesan berikut ini Ibu-Ibu, Bapak tadi yang kita jelaskan mengenai empedu ya jadi empedu itu memang selalu mengganggu karena tidak lepas dari gangguan dari makanan kalau orang yang selalu tidak sarapan pagi itu kemungkinan kena kantongan empedu itu, batu jadi jangan lupa sarapan pagi ya Bapak ya ibu-ibu yang juga yang di rumah bapak-bapak di rumah kalau pagi harus makan ini tadi yang saya sebutkan ini rambut jagung kumis kucing ini akar alang-alang jika di derbus diminum airnya minum kira-kira airnya setengah liter ya ini satu genggam satu genggam satu genggam masing-masing yang satu genggam masuk derbus airnya setengah liter tinggal satu gelas diminum kalau memang ininya meradang tambah lagi sambun utuh juga boleh tambah lagi ya antara satu temulawak juga boleh cukup baik untuk ini tapi kalau itu memang ada batunya maksudnya batu itu batu itu batu medu bukan batu-batu yang inian batu cincin tambah lagi miniran juga boleh untuk minangan meradang jadi di rebus diminum mungkin ada pertanyaan lagi mungkin Bapak kita Bapak dari sana juga ya dari Malak Malaka Malaka Jatim atau Jaktim 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 ya sedangkan Bu Pak begini Pak saya umur 57 tahun saya sering berasa kesemutan tangan 57 ya bukan 37 ya bukan 37 menurut Bapak gimana caranya efektif untuk mengatasinya jadi sekarang ada satu semutan ada satu lagi pegelinu kan dua itu kadang-kadang pegelinu terus semutan semutan itu ya berarti gejala sirkulasi darah jangguan sirkulasi darah sirkulasi darah dan oksigen suplai ke tubuh kita karena umur itu tidak ada terus pembuluh darah itu selalu mengalami penyembitan jadi suplai darah dan oksigen itu ke tubuh-tubuh terutama yang ujung-ujung yang jauh dari jantung jantungku gitu ya jantungku jadi jadi obatnya memang gak usah susah-susah antara satu makannya yang kesimbangan jangan stress terus olahraga kalau udah ada umur olahraganya gak boleh olahraga yang berat-berat ya naik gunung gitu jangan ya kalau naik langit melalui pesawat boleh terus ini ada obatnya ini apa terong terong ini dan daun bawang bawang putih dan bawang putih ini jamur jamur kuping jamur jamur hitam hitam ini ini hitam tiga ini selalu dimanfaatkan ditumis juga boleh direbus juga boleh ini kira-kira tiga aja jangan banyak terongnya secukupnya terong paling baik untuk sirkulasi darah sirkulasi darah termasuk untuk ibu-ibu juga untuk merah juga boleh diapain aja ya cukup baik sirkulasi darah itu kalau lancar metabolisnya lancar bukan hanya untuk hilangkan semua sebutan itu sirkulasi darah itu akan menimbulkan satu efek yang sehat jadi kulit kita pun kelihatannya merah-merah jamur pink gitu pajak kita seperti seperti bayinya berapa satu tahun seperti lebih lagi dibawa itu terkena bayi-bayi lima bulan gitu pink halus tapi kalau pegelino lagi lain lagi ini ubi ubi ya ubi merah kulitnya merah dalamnya merah dimasak dengan masak kolak dengan gula merah gula merah ubi merah masuk lagi jahe merah masuk jengkeh kapulaga jangan pakai santan pakai susu 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 asli ya susu asli pak susu sapi susu murni lagi bukan asli asli repot susu murni sapi benar susu sapi ada kan kalau gak ada nanti dibeli ada pertanyaan lagi atau ibu-ibu yang lain kalau paling itu ada teman saya lagi Pak Mb nya dia sakit radang payudara dia udah berobat kemana-mana gak sembuh tuh gimana tuh Pak Mb ngatasinya ya radang payudara itu ya ada harus kita benar-benar serius terus selain kita selalu kita pereksa pereksa sendiri kalau ada sesuatu itu harus kita konsultasi ke dokter untuk cari tahu itu apa yang jina atau yang ganas kalau yang ganas harus kita segera atasi tapi untuk cegah supaya ini payudara ini supaya tidak radang tidak radang tidak sakit tapi tetap sehat kita boleh selalu konsumsikan yang ada di ini ini seperti ini ini rumput laut juga ini ya rumput laut sesuai itu di apa kan tuh di rebus ya rebus terus bulit seperti antara ini juga ini ini apa ini enggak tahu itu kayak batu kayak batu ya kayak batu ini emang batu ini bukan batu ini adalah ini daun dewa daun dewa ya daun dewa dalam dalam tanah itu ada 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 vininya buah kok seperti batu jadi ini digiling 15 kalau gak dapat umbinya dapat daunnya juga sangat baik untuk payudara dan campur lagi rumput laut selesai dilebus diminum seperti ini ini apa brokoli brokoli juga selalu dimanfaatkan juga sangat baik untuk benjolan-benjolan ya juga ini asparagus asparagus juga sangat baik ya terus kemudian ya seperti sambiloto rumput-rumput laut ya cukup baik lah yang ini juga baik untuk sirkulasi darah ya yang terus makan itu yang paling baik tidak makan yang diawet-awetkan makanan banyak seger jangan selalu makan sayur jadi kalau orang yang selalu makan sayur akan sehat akan hindarkan dari jantung dari stroke dan dari tumor-tumor kanker ya tapi banyak juga orang makan sayur saya tiap hari makan sayur tapi aduk-aduk juga kalau udah bangun tidur bangun tidur aduh sakit pinggang pinggangnya pada pegang itu kenapa kenapa saya makan saya ikut juga acara itu RCTI hidup sehat secara hembing tapi sakit juga kenapa sih kenapa itu dia makan sayur sayur apa hari-hari bayang besok bayang lusa bayang bulan-bulan bayang tahun-tahun dari mudah sampai tua bayang kata orang makan bayang sehat jadi saya hari-hari makan bayang bayang itu bagi orang yang kurang darah sehat tapi bagi orang yang asam urat yang tadi aduk-aduk itu aduk-aduk jadi asam urat itu sudah jadi kristal dia tusuk ke ginjal ginjalnya sakit aduk-aduk kok sudah ikut di cara hembing kok hembing kok masih aduk-aduk terus asam urat sakit itu jadi kita makan harus bervariasi ganti-ganti termasuk ini oyong oyong ini cukup baik paling baik ada satu lagi mungkin dari minggu yang lalu kan sudah jadi asin saya asin cacingan cong ange terus tadi apa lagi payudara seksi payudara nanti ibu-ibu nanti kalau ada gangguan payudara nanti yang akan pereksa sebenarnya begitu banyak yang kita miliki di Indonesia itu lebih kurang ada 35 ribu tanaman yang berhasil obat jadi kenapa kita tidak manfaatkan yang luar biasa jadi kita memang setiap orang ingin sehat dan cari sehat dan usaha sehat dan bagaimana sehat itu kita akan capai akan saya uraikan kembali setelah pesan berikut ini ibu bapak tadi sudah saya jelaskan begitu panjang lebar kita sebenarnya bisa manfaatkan semua itu memang ada khasiatnya dan dapat dimanfaatkan tapi selalu kita ini cuek gitu ya cuek kalau ada sakitnya sudah ke dokter beli obat sudah sembuh kalau kita lihat memang sangat bermanfaat untuk kita ya terus Pak Hembing kalau kita selain ikut acara kita ikut acara ini yang menyaksikan bisa menanyakan langsung ke Pak Hembing lewat surat atau bisa juga saya rasa beli buku ini ya hidup sehat secara Hembing di toko buku banyak ditemuin di seluruh santara yang bisa lebih bu ibu bisa dapat dari sana yang selama kita ini sudah tiga setengah tahun kita tayangi kesara ini jadi sudah dijadikan buku sudah dikatibatikan buku malah sudah ada di mancanegara jadi lebih jelas ya permisa sudah kita jelaskan tadi mengenai apa tadi mengenai brojo lintang brojo lintang mengenai payudara mengenai campah mengenai si bapak yang sudah kita jelaskan padang lepar tapi masih kiranya masih ada yang kurang jelas ya dapat hubungi saya melalui surat ke RCTI PIOBOK 6343 JKPKJ Jakarta 11063 dan suratnya yang telah kita terima ya kita akan segera membalas ini mudah-mudahan kita akan jumpa kembali pada Sabtu yang akan datang terima kasih kembali nanti kita kembali lagi kesempatan yang lain kita juga senang